Halo film makers, welcome to download films dan di episode kali ini kita akan belajar editing, membuat efek-efek ala augmented reality bahkan sampai bikin shadow effect nah kali ini kita pakai laptop asus zenbook 13, ux333 fn, kita langsung aja ke adobe after effect syaratnya kalian harus punya footage di green screen, jadi kalau dalam hal ini handphone, handphonenya harus kalian bikin green screen dengan tracking point disitu, tujuannya supaya hasil trackingannya bisa pas banget di layarnya, atau simetris sama layarnya di extra story mungkin lebih gampang di video tutorial kali ini gua rekomendasiin kalian udah nonton bagian basicnya karena banyak hal yang nanti malah kalian gak tau nih kalau kalian belum tau basicnya tahap selanjutnya adalah tracking kalian cari tracker, kemudian pilih videonya kemudian pilih track camera setelah kalian klik track camera silahkan tunggu analyzingnya sampai selesai kalau udah selesai, kita disajikan dengan banyak banget tracking point yang bisa kita pilih nah sebenernya tracking pointnya banyak tapi gak semuanya bener yang paling bener adalah yang ada di layar yang udah kita gambar karena udah simetris sesuai yang kita mau kita tinggal pilih aja 4 atau 3 tracking point yang kita mau terus kita jadiin dia sebagai sumber trackingan kita kita klik kanan kemudian kita klik create solid and camera kenapa ada solidnya? karena nanti bakalan kepake nah kita udah dapet trackingan kita dengan satu layer solid dan satunya adalah 3D tracker kita juga bisa hide kalau kita pengen solid layarnya ini gak kelihatan nah kita bisa cek dulu nih apakah gerakannya benar atau enggak dengan melihat pergerakan dari solid layer ini selanjutnya adalah kita masukin footage kita nah footage yang gue punya ini adalah footage screenshot dari Instagram oke setelah itu kita akan positioning kita letakkan di layar yang paling flat dari Amera dan kita atur posisinya supaya pas lalu kita klik enable 3D layarnya dan kita udah siap nih positioning di layer 3D oke sekarang yang juga penting adalah rotationnya karena kita mainan rotation 3D jadi kita harus bagus-bagus ya dalam membayangkan oh ini posisinya bener enggak ini kira-kira posisinya udah tepat belum gitu sampai kita dapet position dari rotation 3D-nya ini pas banget sama arah kameranya karena dia yang akan ngikutin 3D kameranya karena satu posisi ini bakalan jadi patokan dia ngikutin 3D kameranya oke kita duplicate karena satunya akan kita amankan nah satu di duplicate ini dipakai dan satunya kita namai sebagai save layer yang nanti akan digunakan sewaktu-waktu di saat dibutuhkan layer yang enggak kita bikin save layer tadi kita bisa masking atasnya oke kemudian save layer kita hide jadi seperti ini kalian boleh balik prosesnya hide dulu juga enggak apa-apa oke selanjutnya adalah kita duplicate save layer-nya ini kalau kalian nanti mau pakai nih begini caranya duplicate terus di rename oke misalnya rename jadi part 2 nah di part 2 ini kita bisa masking lagi tanpa mempedulikan save layer yang satu tadi yang pertama enggak kelihatan ya kita bisa unhide kita reveal supaya dia kelihatan oke nah seperti ini kemudian kita lakukan hal ini sama terus sesuai dengan part yang kalian mau split kalau disini gue split dalam beberapa bagian misalnya yang atas kemudian ada bagian profile kemudian ada bagian bio kemudian ada highlight kemudian ada bagian navigation kemudian ada bagian feeds-nya sendiri bagian paling bawah adalah bagian tombol-tombol instagram ini good semuanya udah dipisahin kita tinggal lanjut ke tahap selanjutnya kita bisa preview dari custom view 1 yang artinya akan di preview dari samping misalnya contohnya kita klik salah satu layer kemudian kita gerakkan secara 3D disini itu sangat fleksibel timbang kalian dari kamera utama karena kelihatannya enggak jelas kalau dari kamera utama kalau dari sini tuh bisa mainin sesuka hati intinya kalian acak-acak posisi 3D-nya sesuai dengan yang kalian mau setelah kalian acak-acak posisi 3D-nya posisi aslinya juga berubah nah tadi kan kita edit secara 3D sekarang kita edit secara 2 dimensi dengan mengandalkan scale oke kita positioning secara 2 dimensi bisa di stretch-stretch aja manual atau menggunakan scale dan position gue saranin sih position yang dipake ya pake scale aja nah sekarang kita udah punya positioning 3D-nya kalian boleh rapiin kalau misalnya di part ini masih belum puas gitu ya masih ada yang pengen kalian geser-geser positioningnya terserah kalian oke selanjutnya kita akan benerin bagian green screennya nah kalian bisa hide semua part layer yang udah di split tadi nah kita akan fokus sekarang ngebenerin bagian green screennya pertama yang harus kalian cari adalah bikin solid color warnanya putih nah tujuannya ini akan kita taruh di bagian paling bawah dari layer kita supaya nanti kalau ada bocor dari green screen bocornya itu warnanya putih gitu kemudian green screennya sendiri kita pakai yang namanya efek kemudian kita cari key light kemudian kita arahkan screen colornya ke arah warna hijau oke ini akan jadi putih inget kalau kalian bikin solid color kalau kalian gak bikin solid color maka backgroundnya akan jadi hitam tahap untuk ngilangin titik-titiknya ini kalian bisa lakuin masking tapi masking ini repotnya adalah kalian harus gerakin satu-satu semuanya harus kalian gerakin dari awal sampai akhir oke masking ini efektif tapi ya repot gitu ya tahap kedua adalah kalau kalian mau ini pilihan juga kalian bisa pakai solid layer yang pertama tadi kalian buat nah kalian bisa pakai ini untuk dijadikan warnanya putih tapi pertama kita atur dulu positioningnya supaya setara sama posisi handphone ini kemudian untuk jadiin dia berwarna satu warna kalian bisa pakai efek yang namanya fill kemudian pilih fill ini pakai warna putih alhasil layar handphonenya akan berubah jadi putih oke kita sekarang show semuanya bagian yang udah kita split tadi kita munculin lagi wah lebih bagus ya backgroundnya ada warna putih kalau misalnya kalian tertarik juga untuk jadiin layarnya jadi transparan semua layer itu kalian ubah modenya menjadi multiply nah otomatis kalau kalian jadiin multiply semuanya maka dia akan jadi transparan kalau misalnya kalian tertarik setiap layer yang ada kalian bisa tambahin efek seperti rotation position gitu terserah kalian mau apa kalau mau yang lebih ekstrim lagi setiap layer kalian bisa kasih wiggle entah itu mau wiggle gelatin wiggle position wiggle rotation scale yang penting wiggle wiggle itu gerakannya berulang gitu ya dan random bahkan kalau kalian lihat setiap item seperti foto highlight ini atau bahkan foto feeds itu kalian bisa animate satu persatu dengan wiggle yang berbeda-beda nah hasil di ending setiap framenya itu kelihatan seperti satu frame yang berbeda nah itulah dia dengan satu kali cara kalian bisa bikin tiga produk sekaligus nah terserah kalian mau bikin seperti apa menurut gue efek yang paling simple dan keren itu adalah yang bagian augmented reality look jadi kelihatan keren gitu nah itulah episode kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua thank you for watching and always out of the box selamat menikmati